Pemimpin tertinggi umat katolik sedunia, Paus Franciscus, dikatualkan akan menyambangi Masjid Istiqlal Jakarta dalam parade kunjungannya ke Indonesia. Paus akan berkunjung ke Indonesia dari mulai tanggal 3 hingga 6 September 2024. Di Masjid Istiqlal, Paus akan mengadakan pertemuan lintas agama dengan perwakilan dari 6 agama. Pertemuan itu dinecanakan berlangsung pada Kamis 5 September 2024 alias pada hari yang sama dengan Misa Akbar yang akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasarudin Umar menyebut, kedatangan Paus akan dimanfaatkan untuk membahas titik temu antar umat beragama. Kita memang akan memanfaatkan kehadiran Paus itu sekaligus untuk membicarakan titik temu antara umat beragama. Karena kita sangat berharap bahwa penekanan aspek titik temu antara satu agama dengan agama lain, satu keyakinan dengan keyakinan yang lain, satu etnik dengan etnik yang lain. Itu sangat kita harapkan ya dalam masyarakat yang semakin plural dan semakin banyak tantangan seperti ini, kita perlukan adanya cara pandai yang sama dalam menjalani kehidupan bersama di atas bumi Tuhan, di bawah atap langinya Tuhan. Sementara jurubicara penyelenggara kunjungan Paus, Thomas Ulun Ismoyo berharap ada nilai-nilai positif yang dapat dihasilkan dari kunjungan bersejarah ini. Kami berharap dan kami percaya bahwa ini akan mengarah pada sesuatu yang baik gitu ya. Untuk yang tadi sudah saya sebutkan, dunia yang semakin lebih baik, ekonomi yang juga semakin baik, keadilan sosial yang semakin baik, dan kemanusiaan yang semakin dijunjung tinggi. Maka Paus Franciscus, saya yakin ini adalah kunjungan persaudaraan, mari kita bersama sebagai pemimpin umat, mau bergandengan tangan, membuat dunia yang lebih baik lagi untuk semua. Diskusinitas agama ini bertepatan dengan mulai meningkatnya intoleransi di kalangan masyarakat. Hal itu tercermin dari sejumlah kasus, seperti penutupan tempat ibadah, kekerasan terhadap penganut agama minoritas, hingga pemenjaraan pejabat akibat kasus penistaan agama. Masjid Istiqlal dipilih karena kawasan itu menyimbolkan toleransi, karena mengingat letaknya yang berhadapan langsung dengan gereja Katedral Jakarta. Kedua tanggungan itu dihubungkan oleh terowongan silaturahmi yang sengaja dibangun sebagai simbol kepinikaan. Paus dibencanakan akan berjalan melewati terowongan ini.